Pembangunan kereta Light Rail Transit LRT koridor Kelapa Gading Velodrome Rawamangun sudah mencapai 56,9 persen. Meski tersisa waktu 7 bulan lagi, PT Jack Pro memastikan kereta ringan Kelapa Gading Velodrome akan selesai tepat waktu dan bisa dioperasikan pada Agustus 2018. Beginilah kondisi terkini depo kereta Light Rail Transit atau LRT koridor 1 Kelapa Gading Velodrome di Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara. Alat berat dan para pekerja bekerja maksimal demi mengejar target penyelesaian. Depo kereta LRT ini akan menjadi stasiun pertama dan tempat kereta LRT menjalani perawatan berkala. PT Jakarta Propertindo menyebut proses pembangunan kereta LRT Kelapa Gading Velodrome sudah mencapai 56,9 persen. Pada akhir Januari ini ditargetkan semua pekerjaan bangunan sipil dan sisa waktu akan difokuskan membangun 6 stasiun dan pengerjaan sistem. LRT Kelapa Gading Velodrome akan membentang sejauh 5,8 kilometer. Total nilai proyek LRT Kelapa Gading Velodrome mencapai 5 triliun rupiah diambil dari APBD DKI Jakarta. Kita memang mencari terus jalan bagaimana secara kreatif, secara engineering, value design gitu untuk bisa tepat waktu. Progresnya tadi kan Anda udah dengar berapa tadi? 56,9 berapa tadi ya? Hampir 57 persen. Ya sejauh ini kalau yang kita rasakan, kalau kendala teknis lapangan itu kan biasa. Tetapi kendala utama yang kita rasakan terkait dengan cuaca. Tes ekstensif LRT akan dipercepat di Korea Selatan hingga saat rangkaian LRT tiba di Jakarta. Proses uji coba akan memakan waktu lebih pendek. Kereta LRT Kelapa Gading Velodrome akan dilayani 16 rangkaian LRT. Harga tiket kereta LRT akan menerapkan konsep fleksibel pricing sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat umum. Arief Kurniawan, Jakarta.